Al-Fatihah 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 Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja kita hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang pertama. Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, beberapa waktu lalu viral sebuah masjid dikenakan tarif masuk karena dianggap sebagai tempat wisata. Bahkan yang mau sholat pun tetap disuruh membayar dan membeli tiket masuk. Nah ini bagaimana hal ini ya Ustadz ya? Mohon pencerahan ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kau muslim dan muslimat, pemersih yang berbahagia, rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Masjid bukanlah tempat wisata. Pemmasjid merupakan tempat ibadahnya umat Islam. Di sana kita melaksanakan sholat ima waktu secara berjamaah. Kita mengadakan pengajian dan ibadah-ibadah lainnya. Maka tidak selayaknya lah kalau seandainya masjid tersebut dikomersilkan. Artinya, jadikan tempat wisata kemudian dipungut biaya setiap orang yang ingin masuk ke dalamnya. Bahkan seharusnya kita bersyukur karena apa? Rumahullah subhanahu wa ta'ala dimakmurkan ya dengan cara sholat berjamaah di dalamnya. Nah mengenai kasus yang kita dengar ataupun yang lagi viral tentang adanya sebuah tempat begitu, masjid jadikan seperti tempat wisat. Orang yang masuk mau ke dalamnya wajib membayar tiket masuk. Sampai-sampai orang yang mau sholat Jumat pun, ya ataupun sholat biasa pun, lima waktu mau di sana, harus bayar tiket masuk. Ini perlu mungkin ditinjau ulang kembali kebijakannya. Kalau memang seperti itulah kebijakannya, mungkin pemerintah setempat harus bertindak. Yaitu mungkin kalau untuk orang yang masuk ke sekitaran masjid, karena mungkin dekat dengan pantai ataupun dengan kebunan semisalnya, maka hendaklah ya mungkin masuk tiket-tiket masuk. Tapi orang yang dia-dia wajib membayarnya, tapi orang yang hendak sholat berjamaah ataupun ke masjid untuk sholat, maka tidak wajar dan tidak layaklah untuk dipengut biaya dari mereka. Ini mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat. Hendaklah mereka itu yang membuat kebijakan yang tentunya jangan sampai melanggar ketentuan syariat agama Islam. Nah mengenai masjid tentunya ma'asyur al-muslimin wal-muslimat di antara kewajiban kita umat Islam adalah memakmurkannya. Di mana-mana kita punya masjid di sekitar rumah kita mungkin tidak sampai jaraknya sampai 100 meter atau 200 meter. Nah ketika itu kewajiban kita adalah memakmurkannya. Wajib atas kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid khususnya bagi kaum laki-laki. Ketika ada orang buta datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, aku orang buta, gak ada yang menuntunku untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Boleh gak aku tidak sholat berjamaah? Awal Nabi mengizinkan. Tapi Nabi panggil kembali atas mau nidak, apakah kau mendengar suara azan? Dia menjawab, Ya Ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan fa'ajib. Kalau begitu penuhilah suara azan tersebut. Wajib engkau tetap ke masjid untuk berjamaah. Orang yang buta saja, tetap Nabi s.a.w. perintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Apalagi dengan kita tidak buta, tidak bincang. Ke masjid juga gratis. Maka selayaknya dan seharusnya kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sekali lagi khususnya bagi kaum laki-laki, makmurkan masjid Allah s.w.t. dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di sana. Allah s.w.t. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang masha'allah sekali. Nah teman-teman ini sebenarnya fenomena yang cukup langka ya. Maksudnya kita mau beribadah tapi dikasih tiket masuk gitu ya. Masjid ini adalah tempat ibadah. Masjid merupakan rumah Allah. Harusnya ini gratis ya teman-teman ya. Dan fungsi masjid itu emang rumah ibadah, kita mau ibadah. Masa musholat pun dimintain tiket ya gimana? Ya masjid itu bukan tempat wisata, namun memang ada beberapa masjid yang indah, yang memang dibangun megah agar menjadi ikon sebuah kota atau dan sejenisnya. Namun bukan berarti ini dibenarkan menjadi untuk apa namanya, tiketing gitu ya, untuk menjadi pendapatan daerah sebuah kota. Nah ini kalau menurut saya sih yang gak cocok aja ya, gak masuk lah gitu. Nah ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulham, mungkin ini bisa didiskusikan dengan diskusi ke pemerintah tempat kenapa di masjid tersebut dilakukan pemungutan biaya masuk. Dan ini tentu saja orang yang muribadah disitu jadi apa ya, jadi males gitu kan atau jadi ya kok gitu sih kan gitu jadinya. Kemudian juga ini tidak dibenarkan. Nah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulham tadi, ini sebenarnya tindakan atau hal yang tidak dibenarkan karena yang namanya rumah ibadah kita tuh ingin beribadah, bukan mau, apa ya, bukan something yang kita harus membayar dan sejenisnya. Semoga tercerahkan dan semoga ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat ya, sabar kurang muslim. Ya nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua, jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz. Ustadz, apakah ada adu domba yang halal? Mohon pencerahnya Ustadz. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas di pertanyaan yang pertama atau di segmen yang pertama tadi bersama Ustadz Zulham terkait masjid viral ya, masjid yang dikenakan tiket masuk. Bukan hanya untuk yang berwisata atau berkunjung, namun juga untuk yang mau sholat pun dikutip untuk masuk, dikutip untuk biaya tiket masuknya. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Nah ini di pertanyaan yang kedua, ini terkait, ini terkait kita lah ya, mungkin sering juga. Apalagi ini mendekati pemilu atau pilkada dan sejenisnya, biasanya ini banyak sekali dilakukan. Nah sebelum saya bacakan pertanyaan yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengedara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 apabila antum semuanya. Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama, silahkan tanyakan langsung. Yuk baik mari kita langsung hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada adu domba yang halal? Mohon pencerahnya Ustadz. Ma'asyurul muslimin wa'asyumat rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh. Adu domba dalam bahasa Arab artinya namimah. Namimah yaitu mengadu domba. Namimah diantara dosa ataupun ya perbuatan masjid dalam agama kita. Bahkan Nabi s.a.w. mengancam perbuatan mengadu domba. Dalam hadis Nabi s.a.w. bersabda, لا يدخل الجنة نمام. Tak bisa masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Bahkan dalam hadis yang lain ketika Nabi melewati ruwet Imam Bukhor dan Imam Muslim. Dua buah kuburan. Kata Nabi ini keduanya sedang diazab di dalam kubur. Dan keduanya diazab bukan karena dosa besar. Jadi sebenarnya ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan namimah termasuk dosa besar. Salah satunya karena tidak menjaga air najisnya, air seninya daripada pakaian ataupun badannya. Ada pun yang satu lagi diazab dia di alam kubur. Karena dia suka mengadu domba. Kemanapun dia pergi maka suka mengadu domba. Maka mengadu domba merupakan hukumnya haram dalam agama kita. Maka tiada dari hadis yang kita bacakan tadi, tiada yang disebut dengan adu domba yang halal. Tidak ada. Tapi kalau katanya ya berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, yang sedang bermusul, maka dibolehkan. Mengadu domba itu umpamanya memang sengaja kita itu memberi ya api atau memanas-manasi, memprovokasi ya kaum muslimin ataupun dua orang yang sedang bertikai. Dia bilang si A itu mengatakan kamu itu begini dan begitu. Keburukannya. Di bangke B juga si A mengatakan kamu begini dan begitu. Sebaliknya seperti itu. Taling memburukkan ya. Ini namanya mengadu domba. Maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat kita. Ketika ada orang umpamanya sedang melakukan unjuk rasa, ada provokator ya yang memanas-manasi, diantara untuk mengadu domba. Ataupun ketika ada orang sedang amarah dan emosi, kemudian diadu domba. Ya dipanas-panasi. Termasuk juga kasusnya orang yang umpamanya kedapatan maling ataupun pencuri. Kemudian tiba-tiba ada orang memprovokasi. Udah bakar saja, bunuh saja. Ini diantara bentuk provokasi. Maka hukumnya haram dalam agama kita. Termasuk yang diancam oleh Nabi tak bisa masuk ke dalam surga. Nah ada pun umpamanya, dia mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Sedang bermasalah. Kemudian dia berbohong. Maka ini diantara yang dibolehkan. Apa contohnya? Si A dengan si B ini saling berpengusuhan. Saling membenci. Maka datang dia kepada si A, bahwa si B itu sebenarnya baik. Ingin damai dengan dirimu. Datang padahal si A gak pernah seperti itu. Gak pernah ingin damai, tapi dia berbohong kepada si B. Kemudian datang dia kepada si A, mengatakan bahwa si B ingin damai denganmu. Dia sebenarnya sayang denganmu. Dia cinta denganmu. Artinya tidak ingin benci kepadamu. Padahal si B gak pernah seperti itu. Dia berbohong. Dengan tujuan. Mendamaikan dua orang muslim ini yang bertikai. Ini gak ada masalah. Ataupun dibolehkan dalam agama kita. Ya ada pun mengadu domba secara mutlak. Ataupun secara umum. Maka dia diharamkan dalam agama kita. Kecuali sekali lagi. Mengadu domba antara musuh. Mengadu domba antara musuh. Artinya merupakan siasat perang. Ini pun dibolehkan ketika kita berperang ya. Antara umpama membela kebenaran. Dibolehkan berbohong dalam siasat perang. Gak ada masalah. Bukan termasuk desa. Atau bermaksud dalam agama kita. Wallahu ta'ala am. Ya na'am syukran jazakallah khairan. Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya. Ternyata teman-teman tidak ada adu domba yang halal ya. Maksudnya memang adu domba ini pada dasarnya haram. Karena adu domba itu menyebabkan pertikaian antara dua belah pihak. Dua pihak atau lebih ya. Antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ini merupakan perbuatan yang tentu saja tidak dibenarkan. Karena bisa menimbulkan perselisihan, pertikaian, percekcokan, dan sejenisnya. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulham. Ada yang dibolehkan ya. Dengan catatan. Dengan alasan untuk menyatukan. Misalkan ada pihak A dengan pihak B itu bertikai atau ada berselisih. Si pihak C ini berusaha untuk menyatukan. Mungkin dengan menceritakan kebaikan si A kepada si B secara diam-diam. Atau kebaikan si B kepada si A dengan secara diam-diam. Atau sebaliknya mungkin seperti itu. Bukan menjelekan-jelekan dan sejenisnya. Nah ini catatan yang mungkin bisa kita lakukan. Yang boleh ya tadi disampaikan. Boleh kita lakukan sebagai bentuk untuk menyatukan perselisihan. Ataupun menyatukan dari pertikaian-pertikaian. Antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ataupun dua pihak atau lebih. Mudah-mudahan terserahkan ya sahabat yang bertanya. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz. Ustaz bagaimana caranya. Agar keseharian kita bisa terorganisir dengan baik. Sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maaf, nasihat. Sahabat keluarga muslim. Kembali lagi di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan di pertanyaan yang pertama. Atau di segmen yang pertama dan segmen yang kedua. Yaitu terkait masjid yang viral. Dikenakan tiket masuk. Kemudian di segmen yang kedua tadi adalah adu domba yang halal itu ada atau tidak. Nah itu wawasan yang baru sekali bagi kita ya. Terutama bagi saya pribadi. Bagaimana menanggapi hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan Alhamdulillah disini terjawab ya. Nah maka dari itu teman-teman apabila antem semuanya ingin bergabung di program ini sangat dibolehkan sekali. Namun sebelum itu saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz. Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546. Apabila antem semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung. Baik langsung aja kita hubungi kembali Ustaz Zulham di pertanyaan yang ketiga. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar keseharian kita bisa terorganisir dengan baik sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW? Ma'an nasihatnya. Kau muslimi dan muslimah pemirsa yang berbahagia, Ya Rahimahni wa Rahmanakumullah. Tentunya kita berharap, Ya bisa mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau merupakan surut tauladan yang terbaik, Yang memang patut untuk kita contoh. Dan kita berharap keseharian kita, Berbuah pahala di sisi Allah SWT. Dan Nabi kita SAW pada dasar sudah mengajarkan kepada kita, Bagaimana kita memanfaatkan keseharian kita. Memanfaatkan waktu kita, usia kita, Untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Indahlah engkau bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Apapun yang bermanfaat, kerjakan. Dan jangan kau lemah. Artinya hal-hal yang positif, Yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, Maka sungguh-sungguhlah kita mengerjakannya. Dan ketika ada suatu masalah, Maka jangan kita berputus asa. Tetap kita semangat dalam menjalankan kehidupan kita ini. Tentunya ini semuanya dapat kita jalankan dengan lebih baik, Kalau kita belajar ilmu agama. Kalau kita melakukan tolabul ilmi, Belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama kita tahu, Bagaimana seharusnya seorang muslim mengisi waktunya. Dengan apa yang dia harus lakukan. Mungkin sesuatu yang mungkin kalau kita ingin membuat sebuah jadwal bagi kehidupan kita sehari-hari, Agar berbuah pahala di sisi Allah SWT, Mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tentunya disunnahkan bagi kita ketika malam hari kita terbangun, Untuk mengerjakan sholat tahajjud. Untuk mengerjakan sholat tahajjud. Karena memang sholat tahajjud diantara, Yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Kemudian bagi laki-laki, Mengerjakan sholat subuh. Dan sebelum sholat subuh kita kerjakan yang wajib, Disunnahkan kita mengerjakan sholat sunnahnya. Dua rakat qobliyah subuh. Atau dua rakat sholat sunnah fajar. Yang mana Nabi mengatakan, Dua rakat sholat sunnah fajar itu, Lebih baik daripada dunia dan isinya. Besar sekali pahalanya. Kemudian setelah kita sholat subuh, Berjamah bagi laki-laki atau wanita sholat di rumahnya, Coba biasakan untuk melakukan zikir pagi dan petang. Ini diantara cara kita mengisi waktu kita, Agar berbuah pahala, Berbuah kebaikan di sisi Allah SWT. Setelah kita berzikir pagi dan petang, Kalau bisa kita membaca Al-Quran, Kemudian kita bekerja sehari-hari, Seorang ibu rumah tangga membersihkan rumahnya, Memasak untuk keluarganya, Atau mencuci dan semisalnya, Seorang suami bekerja mencari nafkah, Ini hal-hal yang bermanfaat. Dan terhitung ibadah di sisi Allah SWT. Sampai siang hari kita melaksana sholat zuhur, Kemudian juga sholat zuhur silahkan memberi istirahat, Atau melanjutkan aktivitas silahkan. Pada sore hari ya kita sholat asar, Kemudian kita juga melakukan zikir pagi dan petang. Ini diantara sunnah yang Nabi Ajan kepada kita, Dan juga perintah Allah kepada kita, Untuk selalu menjaga zikir pagi dan petang kita. Ya wawmina, Banyak sekali ayat Allah SWT, Yang memerintahkan kepada kita, Untuk melakukan zikir pagi dan petang. Nah kemudian pada malam harinya, Yaitu maghrib, kita sholat maghrib. Ya kemudian juga, Kalau bisa membaca Al-Quran, Dimanfaatkan waktu itu dengan membaca Al-Quran. Kemudian sholat isya, Dan hal-hal yang bermanfaat lainnya, Kalau ada kerjaan, Kemudian beristirahat kembali, Untuk tidur, untuk persiapan esok harinya. Itulah mungkin hal-hal yang bermanfaat, Yang perlu kita isi waktu kita, Dan jangan biarkan waktu kita, Kita isi dengan hal-hal yang bersifat maksiat, Ataupun yang sia-sia, Yang tiada manfaatnya, Bagi dunia maupun akhirat kita. Allah SWT. Iya syukur, Jazakallah khairan Ustadz Zulham, Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Nasihatnya begitu bagus ya teman-teman ya. Jadi, Caranya adalah bagaimana kita, Agar kesalahan kita itu bisa tergantung dengan baik, Yang pertama, Tentu kita bangun pagi ya teman-teman ya, Bangun pagi itu, Sebelum subuh kita udah bangun, Bersiap untuk sholat subuh, Nah biasanya memang, Kalau kita sholat subuh, Apalagi berjamah di masjid, Itu lebih segar, Karena kita jalan kaki ke masjid, Ataupun naik kendaraan, Kita menghirup udara yang, Berbeda lah, Dari udara yang kita hirup jam 8 pagi. Coba aja, Kalau gak percaya. Nah, Kemudian kita melakukan amalan, Amal-amalan sunnah, Entah kita zikir pagi, Entah kita ke masjid sambil berzikir, Dan seterusnya. Dan tentu saja kita, Ketika beribadah itu, Kita bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh, Kita berniat pada Allah, Segala kegiatan kita itu, Lillahi ta'ala. Misalnya kita, Laki-laki ini, Mau pergi bekerja, Nah, Kita niatkan bahwa pekerjaan itu, Kita bekerja karena Allah. Kita berniat Lillahi ta'ala. Kemudian berikutnya juga, Kita berusaha untuk menjauhi maksiat. Nah, Dengan kita menjauhi maksiat, Maka insya Allah, Kegiatan-kegiatan kita tadi terasa, Kayaknya itu, Lancar gitu ya. Baik, Adem, Ayem, Di kantor gak ada masalah, Kerjaan cepat selesai, Dan seterusnya. Insya Allah, Kalau kita bisa mengamalkan hal ini, Mudah-mudahan, Keserian kita itu, Bisa terorganisasi dengan baik, Dan, Amalan kita juga, Bertambah, Secara perlahan. Ya, Mudah-mudahan, Tercerahkan, Sahabat kurang muslim. Ya, Nanti akan kita lanjutkan, Di episode berikutnya. Sebelum saya akhiri, Episode 56 ini, Saya ingin mengajak kembali, Terus berdonasi, Kesalam TV Peduli, Agar kami bisa terus mengedara, Di tengah-tengah umat, Untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, Saya ingin mengajak juga, Untuk bergabung di program, Halo Ustadz, Dengan cara chat ke nomor, Whatsapp 0822 67064546, Apabila antum semuanya, Memiliki pertanyaan, Dan memerlukan jawaban, Dari sudut panang agama, Silahkan tanyakan langsung. Akhirnya, Saya Ruchi Ardi, Bersama seluruh kerabat kerja, Yang bertugas, Pamit undur diri, Mohon maaf, Apabila ada salah kata, Kita akhiri dengan doa, Kabar Tumajeli, Subhanallahumma wabihamdika, Asyadallah ilaha ilaha antas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Amin. Amin. Terima kasih.